selamat menikmati my apartment jadi agak macet karena jempol kerja and kucingku lagi mencoba recall ini sebenarnya siapa? kalau ngomong-ngomong recall jadi inget MLBB ya tapi anyway ini karena kucingku pernah ketemu kakak perempuan aku sebelumnya jadi dia kayak coba inget aja nah oleh-olehnya itu ada postcard dan juga ada teh karena aku suka koleksi postcard dari negara yang berbeda lalu kayak ada main high density tapi kucingku kayak dikelabuin gitu kayak dibodoh-bodohin gitu loh nah karena kakak perempuan aku pengen banget makan martabak telur so here we go aku pesen go food martabak telur buat dia tapi dia agak bingung sama sambal dia sih mungkin kak it's another day dan di hari ini kakak perempuan aku ada appointment untuk bikin rambutnya jadi kita sempat makan dulu di restoran Thai food gitu aku ke cafe sambil nungguin kakak perempuan aku sambil bikin kayak arts gitu dan setelah itu aku ada appointment bikin kuku aku juga dan setelah itu kakak aku belum kelar jadi aku ke cafe part 2 nah karena sudah kelamaan akhirnya aku decide untuk pulang duluan dan ini adalah kuku yang aku bikin temanya King of My Heart by Taylor Swift good morning greeting-greetings from Cecil the Cat dengan matanya yang sangat-sangat-sangat jutek ini later on aku pergi ke cafe ini adalah cafe yang aku bisa bilang kayak tiktok famous cafe tapi karena apa ya karena lagi kayak trendy-trendinya tuh jadi rame banget aku dua kali kesini dan dua kali tuh selalu keramean banget plus tempat duduknya tuh gak enak didudukin karena kayak semen dan kursinya juga kayak kursi gak nyaman gitu lah tapi overall the interior is perfect I like the interior but not the chair oke dan untuk cake dan kopinya menurut aku oke sih kayak enak lah setelah dari cafe aku pergi ke Imagi Space jadi ini tuh tempat kayak art installation gitu makanya waktu kalian masuk ke tempat di dalamnya itu kayak banyak instalasi karya-karya gitu gelap banget sih kalian gak bisa liat aku tapi itu sangat cantik ini adalah perkara yang penting yang aku pikir sangat cantik yang sangat cantik yang sangat cantik aneh jadi ここ dan setelah itu karena aku males makan malam aku pergi ke kantin gitu dan aku pesan Shilin dan kakak aku pesan Crips aku gak tau kalo Shilin itu sebenernya ada kayak wrap kayak gini but I think it's yummy yams besoknya tuh aku cuma nemenin kakak perempuan aku beli baju kayak di Mangga 2 jadi kayak aku capek banget dan setelah itu aku harus nganterin kucingku ke tempat penitipan kucing ini saya alala sekali ya bun dan kasihan banget sih sosok keliatan sedih banget kalian liat ekspresinya liat dong mana gak tega aku bakalan ninggalin dia kayak kurang lebih sebulan kan hello so first stop is cafe cafe hofing eh hofing cafe hofing so our first stop is Gianti let's go ini adalah salah satu cafe yang aku temuin secara gak sengaja waktu lagi googling namanya Gianti Cafe & Roastery or something di Jakarta Pusat dan to be honest I really like this place karena apa ya so far dari semua cafe yang aku pernah kunjungin ini yang bener-bener berkarakteristik yang emang aku suka aja sih karakteristiknya waktu aku sampai di cafe ini itu aku merasa kayak lagi vibes vibes di Bali sebenernya dan kalo misalnya dari interior dan sejenisnya kayak ada campuran summer vibes gitu dan lagu-lagu yang mereka play juga waktu aku lagi nongkrong itu memang kayak summer summer song gitu oke untuk makanannya aku sendiri memilih untuk memesan spaghetti lalu ada croffle disini yang aku share berdua dengan kakak perempuan aku dan kakak perempuan aku juga pesan spaghetti guys to be honest this is so yummy kayak aku bakal mau balik lagi kesana kalo lain kali mau nongkrong sih I think it's really great we go to the next job jadi setelah udah kenyang makan di cafe kita ke museum macan nah museum macan ini cocok buat kalian yang memang suka ngeliat karya seni jadi semua karya seni yang ada disini itu menurutku beragam ya jadi dari ada paintings ada juga kayak yang projector kayak gini ada juga yang kayak ada short movie yang ada dokumenternya gitu it's really hard to explain tapi banyak banget karya-karya seni yang berbeda-beda lalu disana juga ada jual kayak merchandise lucu-lucu gitu ada store-nya aku sempet beli gantungan kunci tapi aku kehilangan gantungan kunci yang jatuh pas ke bandera that's the end of the vlog jadi di vlog selanjutnya aku bakal tunjukin pas aku ke Medan dan ke Malaysia jadi wait for it and see you guys in the next vlog bye